Isu perombakan atau resafel kabinet oleh Presiden Jokowi Dodo mencuat bahkan sejumlah pihak memprediksi resafel dilakukan seusai Jokowi melantik Panglima TNI yang baru, General Andika Perkasa. Nama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, santer terdengar, akan masuk ke jajaran kabinet Jokowi seusai purna tugas. Merespon hal tersebut, Kepala Kantor Staff Kepresidenan Muldoko meminta publik menanti keputusan Presiden Jokowi Dodo. Tunggu saja waktunya, kita belum bisa memberikan jawaban karena seperti saya dulu 2,5 tahun, waktu istirahat dan itu cukup nyaman bagi siapapun. Setelah mengembal tugas kira-kira lebih saya kemarin 35 tahun, punya kesempatan 2,5 tahun betul-betul sangat berarti bagi keluarga. Bagi saya sendiri, menikmati waktu yang ada itu. Jadi tidak harus habis pensium mendapatkan pecepatan baru dan sebagainya. Saya pikir apa yang saya rasakan itu juga sangat menarik ya, bisa menikmati sesuatu yang berbeda selama 2,5 tahun. Peneliti Center for Strategic and International Studies, Arya Fernandez menilai saat ini waktu yang tepat untuk Presiden melakukan evaluasi kinerja para menterinya. Saya menduga akan ada kemungkinan resafel dalam beberapa waktu ke depan karena terjadi beberapa kondisi. Pertama, saat ini sudah masuk tahun kedua periode jabatan Presiden Jokowi dan Maruf Amin. Dan menurut saya, sudah waktu yang tepat bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja dan performa para menteri. Yang kedua, masuknya PAN sebagai anggota koalisi baru. Dan tentu Presiden sudah mempertimbangkan akan memberikan jabatan posisi menteri bagi Partai Mana Nasional. Dan yang ketiga, Presiden sudah mengusulkan nama Jenderal Andika sebagai pengganti panglima, sebagai panglima yang baru. Tentu saya juga menduga Presiden akan memberikan posisi bagi mandan panglima, Pak Hadi. Dan posisi tersebut menurut saya akan menjadi kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya resafel dalam beberapa waktu ke depan.